selamat menikmati sebalik lagi bersama gue Rahmat di channel Bangmat and welcome back to my channel guys jadi di video kali ini teman kita banyak buat yang request minta dibikinin jejak-jedok menggunakan emote itu guys emote animasi yang dreamteam itu ya guys ya yang lagi viral itu dreamteam nah yang ini dreamteam ini nah jadi disini gue bikinnya itu yang duo ya bukan yang squad ya jadi disini bakal gue bikin sebisa gue jadi kalau ada kurang tolong dimaafkan ya guys ya nah jadi sebelum masa videonya nggak pakai jika kalian yang belum subscribe akan klik tambah subscribe lebih dahulu karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis ya guys ya dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya dan like juga temen-temen suka dengan video ini dan mampir Instagram gue untuk follow Instagram gue guys ayo bantu channel ini agar bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun ini guys dan nanti 10.000 subscriber akan ada giveaway dan ada kini juga ya guys ya jadi buruan di subscribe oke masa lama-lama lagi ini kita langsung aja ke aplikasi Akin Master dulu guys nah di kain Master ini kita klik aja yang ini dan kita klik di 16 banding 9 dan disini kita masukin dulu video mentahan yang mau kita buat ya nah ini mentahannya contohnya begini guys ini belum ada musiknya nah jadi disini kita kalian bisa masukin musik atau enggak sini gue milikin untuk mengestrak aja ya musiknya ya gua akan mengestrak aja nah ini nama musiknya itu Tumendang ya jadi Tumendang eh Tumendang aku nggak tahu guys nama musiknya itu apa jadi musiknya tuh gini guys nah musiknya tuh gitu guys jadi disini kan kalian cari nge-cut skin disini guys nah cut skin disini dimana dia lagi gandengan sambil tetap-tetapan ya anjay saling tetap-tetapan nah disini ini kalian klik dulu videonya kalian pilih musiknya ini kalian pastiin kalau udah mati musik yang ada di game-nya dan kalau udah disini kalian beli ikon gunting kalian pilih potong bagian kanan video dan kalau udah sini kalian pilih cap pelini dan kalian pilih tangkap dan simpan dan sih kalian pilih media kalian pilih capture kalian masukin capture nya nah ini kalian panjangin aja kalau kelebihan tinggal bisa kalian potong nah jadi ini nanti kalian export ya jadi kurang lebihnya begini nah jadi ini kalian export aja di 60vs simpan video ya Nah kalau nggak kebuka kalian bisa ke pengaturannya di sini nah nanti kalian cari aja pengaturan canggih dan experimental nah nih ada ada tulisan izinkan kesempatan bingkai sampai 60vs nah kalian aktifin ya guys ya biar-biar bisa nah Hai kalau udah disini kita pindah ke aplikasi Alikmotion guys nah ini kita udah ada di Alikmaster Alikmaster Alikmotion dan disini kita klik aja yang ini kita pilih 16 banding 9 di 60vs ya guys ya mungkin kalau kalian yang gak ada 60vs itu mungkin kalian resolusi terlalu tinggi kayak gue nih ini ini enggak ada 60vs jadi sini kita turunin di 1080 dan ada 60vs kita langsung aja buat proyek jadi kita masukin video dulu video yang barusan kita export dari kainemaster nah ini langsung kita tambahin aja dan sih kita ekstrak dulu musiknya kita ekstrak audio jadi disini kita tanda-tandain bitnya dulu ini cara nandainya itu klik yang ini ya gitu nanti bitnya itu ada di kolom komentar kalian cari aja nanti ya Oke ini udah kita tanda-tandain ya kalian sini kan potong-potong dulu aja sampai akhir ya kayak gini motongnya nah kalian potong-potong sampai akhir ini sebagai contoh aja guys ya jadi gua nggak motong sampai akhir nah terus misalkan udah kalian potong semua nih kalian balik dulu ke awal sini kita tambahkan efek kita pilih dulu ya itu Ubin cari aja ada distorsi warp Ubin atau tiles nah nih nah disini kita aktifin aja mirrornya kita back kita pilih efek kita tambahkan efek kalian pergi ke move and transform kalian pilih yombang-ombing atau skillet kalian klik ombang-ombing atau skillet nya kalian kasih tanda dulu di awal sini untuk sudutnya itu pertama-tama kalian naikin jadi sekitar di 77 dan kalian pergi ke tengah-tengah sini Hai kalian turunin selanjutnya kita pilih magnitude magnitude kalian kasih tanda di awal dan di akhir salah untuk di awal ini magnitude-nya itu kalian kalian naikin aja dari sekitar di 274 dan yang di akhir kalian turunin sampai nol dan kalau udah kalian pelik kurva atau garis kalian pilih yang ini ini kalian naikin ini kan geser dikit nah terus di sini tinggal kita buat paparan gamanya kita pilih paparan gama itu ada di warna cahaya kalau kasih tanda juga di awal kalian naikin exposure jadi sekitar di 70-80 dan kalian ke tengah-tengah akan kasih tanda kalian balikin selanjutnya sih kita bakal bikin colornya tapi sebelumnya itu ini kalian salin dulu tunggu-tunggu kita tambahkan efek lagi ke satu lagi ada yang kurang kalian cari itu di musen transform kalian cari yang namanya itu eh bukan di opacity kalian bisa di Blink atau berkedip untuk untuk berkedipnya frekuensi kalian fluin aja nah jadi ini kalian salin dulu kalian salin kalian tempel ini semua efek tapi di bagian 123 itu kalian hapus di Blinknya jadi misalkan saya contohin di sini kita paste in kita hapus Blinknya ini juga kita hapus berkedip atau Blinknya sini juga nah terus yang disininya biarin biar ada berkedipnya jadi lengkap tiga baris ya misalkan satu di sini 123 kasih lagi 123 kasih lagi gitu ya bisa selanjutnya sih kita bakal bikin warnanya dulu color kita pilih ini dan kita pilih e-consep kotak kita besarin aja telah kalau udah kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pergi ke lainnya kalian cari itu salin latar belakang atau copy background kalian back kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pergi ke warna dan cahaya kalian cari yang namanya itu kalian cari dulu yang namanya itu kalian cari paparan gamma guys kalian klik paparan gamanya untuk exposure kalian naikin jadi sekitar di 24 untuk gamanya kalian turunin aja jadi sekitar 700-750 kalau kalian back kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pergi ke warna dan cahaya kalian cari namanya turunin aja kalian klik aja saturasinya kalian naikin jadi sekitar di 45-50 kalau kalian back kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pergi ke warna dan cahaya kalian cari namanya itu spot color ini spot color kalian klik aja spot color nya untuk resultnya Nah untuk resultnya ini kalian naikin aja persennya sampai di 200 dan untuk fitur kalian naikin jadi 120-130 eh eh kenapa nih kalau udah kalian ke bawahin kan cari ngucuk kalian turunin jadi sekitar di 1-150 kalau udah kalian back kalian pilih efek kalian tambahkan efek nah selanjutnya disini kalian pergi ke metmax atau key kalian cari yang yang namanya itu vignet atau skema nah ini kalian klik aja nah disini untuk rom-nya itu kalian naikin jadi sekitar di 180 untuk fiturnya kalian naikin aja jadi 700 sampai 750 kalian kebawahin kalian klik kekuatan kuatannya kalian turunin jadi di lima ratusan Hai kalau udah kalian back dan ini udah selesai ya ini kalian pergi ke akhir kalian panjangin kalian klik yang ini dan selanjutnya disini kita pilih ini kita pilih sepotak lagi ini kita besarin eh kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian tambahin yang namanya itu salin latar belakang atau copy background dan sini kalian pilih paparan gamma ada di warna dan cahaya kita tambahin lagi paparan gamanya dan sini untuk paparan exposure kalian naikin jadi dua gamanya kalian naikin jadi 0,10 untuk offset sini kalian naikin jadi 16 saja atau 17 kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pilih blur kalian cari gaussian blur kalian klik gaussian blur kekuatannya kalian naikin jadi 2000 kalian back kalian pilih blending lampacity kalian pilih cerahkan dan disini kalian pilih linear dokde oke nah disini untuk paparan gamma untuk offset ini bisa kalian atur ya terangnya semana oke kalau udah sini juga kita ke akhir dan kita perpanjang nah ini udah selesai jadi sini tinggal kita export dan tungguin dan jangan lupa nanti di klik hemat oke segini aja mungkin tutorial kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah nonton sampai habis jangan lupa like comment dan subscribe goodbye see you in the next video guys dadah dadah sub indo by broth3rmax nya